Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini aku akan buat camilan enak ini dari tapi ya aku punya tape singkong 300 gram ini kita haluskan kita pecek-pecek sampai halus banget kita ilangin tulang tengahnya ini adalah jajanan zaman dulu tapi rasanya tuh enak bisa dicepain di rumah bisa untuk camilan jualan atau isian snack box juga boleh seterusnya sampai semuanya selesai setelah agak halus seperti ini ini kita tambahkan sedikit garam untuk rasa supaya lebih enak sekitar setengah sendok teh aja kemudian 2 sendok teh gula kita aduk lagi sampai tercampur rata setelah kira-kira tercampur rata semuanya gula garam dan tapenya ini kita tambahkan 2 sendok makan tepung terigu protein sedang atau terigu serba guna kita aduk lagi sampai tercampur rata ini bisa menggunakan tangan supaya lebih cepat tercampur kalau misalkan masih terlalu lembek bisa ditambahkan lagi tepungnya tapi kalau terlalu kering tambahkan sedikit air ya setelah tercampur rata semuanya seperti ini siap kita gunakan ini udah tercampur rata semuanya antara tape tepung garam gulanya kita siapkan wadah bersih disini kemudian aku gunakan seres coklat untuk isian bisa menggunakan keju atau gula merah atau selai nanas juga boleh sesuaikan selera aja adanya di rumah apa Bismillahirrahmanirrahim kita ambil adonan secukupnya segini aja kita bulatkan kemudian kita pilihkan seperti ini kita tambahkan isian aku pakai seres yang lebih praktis ya enggak sulit kalau pakai pepercars tuh kita bulatkan lagi bentuk seharus mungkin kemudian kita agak tipiskan pipihkan seperti ini kita pipihkan seperti ini kita sisihkan dahulu ambil adonan segini aja kita tipiskan atau pipihkan tambahkan isian kemudian kita bulatkan lagi pokoknya besar kecilnya ini sesuaikan selera ya kalau misalkan suka lebih besar-besar boleh lebih banyak lagi bikin adonannya kemudian kita tipiskan setelah selesai semuanya ini kita sisihkan dahulu sebentar kemudian dalam selamat dah bersih kita siapkan tiga sendok makan terigu protein sedang atau terigu serba guna atau kalau misalkan kurang nanti bisa ditambah ya kemudian tambahkan air secukupnya jangan terlalu kental dan jangan terlalu encar ya kira-kira aja ini aku gunakan air sekitar 150 mili pokoknya kalau terlalu kental bisa ditambah sedikit lagi airnya atau kalau terlalu encar bisa ditambahkan lagi sedikit tepung kita aduk sampai tercampur rata setelah tercampur rata kita sisihkan sebentar kemudian kita siapkan tepung roti secukupnya ini udah siap kita gunakannya kita ambil adonan yang sudah kita kasih isian tadi jelupkan disini sampai rata kemudian kita tambahkan ke dalam tepung roti sini kita guling-gulingkan begitu seterusnya sampai semuanya selesai pokoknya ini bikinnya gampang banget dan nanti rasanya tuh enak ya kita tambahkan adonan ke sini yang sudah kita kasih isian rumurin dengan tepung basah kita gulingkan ke dalam tepung roti sampai rata tuh hasilnya seperti ini udah selesai semuanya kita rumurin dengan tepung panir atau tepung roti kita siapkan minyak banyak untuk menggoreng tidak gunakan api sedang aja dipanaskan minyak biarkan sampai minyaknya panas dahulu setelah kira-kira panas kita goreng sampai kuning kemasan atau sampai matang goreng semuanya penggorengan aja kita bisa bolak-balik supaya matangnya rata setelah kira-kira matang ataupun yang kemasannya kita angkat kita tiriskan kita goreng yang selanjutnya ini udah selesai kita goreng semuanya seperti ini hasil akhirnya jadinya tadi 9 butir dengan ukuran seperti ini bikinnya gampang rasanya enak bisa cobain di rumah selamat mencoba jangan pah-like subscribe dan share ya terima kasih ini aku coba makan satu bismillahirrahmanirrahim toh dalamnya tuh seperti ini rasanya tuh gurih renyah ada manisnya bisa cobain di rumah selamat dan coba jangan pah-like subscribe dan share ya terima kasih hmm manis enak selamat menikmati selamat menikmati